Kabut asap yang terjadi di wilayah Sumatera berdampak terhadap sejumlah penerbangan di beberapa daerah. Sejumlah penerbangan dari Provinsi Riau dan Medan terpaksa dialihkan ke Bandara Internasional Minangkabau Padang, Sumatera Barat. Akibatnya ratusan penumpang menumpuk di Bandara Internasional Minangkabau Padang menunggu keberangkatan ke Jakarta. Ratusan penumpang yang berasal dari Riau, Pekanbaru dan Medan ini terpaksa harus beralih ke Bandara Internasional Minangkabau Padang untuk berangkat ke Jakarta siang tadi. Hal ini disebabkan terganggunya aktivitas penerbangan di Riau dan Medan akibat tebalnya kabut asap. Sebagian besar penumpang ini terpaksa harus melewati jalur darat dari Riau menuju kota Padang agar bisa berangkat ke Jakarta dengan pesawat di Bandara Internasional Minangkabau Padang. Saat ini terdapat sebanyak 30 keberangkatan dan 30 kedatangan rute penerbangan yang telah dibuka di Bandara Internasional Minangkabau Padang akibat adanya pengalihan penerbangan dari sejumlah daerah di Sumatera akibat kabut asap.